Ya, Pemirsa, kita akan kembali bergabung dengan Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal. Selamat sore, Pak Iqbal. Selamat sore, Mbak Tasha. Ya, sudah lebih jelas sekarang, Pak Iqbal. Boleh tahu, pertemuan terakhir, berapa sisa warga negara Indonesia yang saat ini masih berada di Yaman? Gimana? Berapa jumlah warga negara yang saat ini masih berada di Yaman? Kita tidak punya perkiraan yang pasti, tetapi kita terakhir kali melakukan pendataan itu sekitar bulan September, sebelum adanya krisis yang pertama, pada tanggal 15 September ketika Luti menguasai sana A. Pada saat itu data kita sekitar 4.159. Tetapi kemudian kita sudah memulangkan sampai hari ini sekitar 800, kemudian banyak juga yang pulang secara mandiri. Jadi perkiraan kita paling banyak sekitar tinggal 2.500. Tetapi 2.000 di antaranya itu terkonsentrasi di daerah bagian timur, yaitu di Hadramau dua kota, yaitu Tarim dan Almutala. Di mana kondisi relatif stabil sejauh ini, terutama di Tarim. Oke, jadi kalau kita saat ini mengetahui ada beberapa bagian di Yaman yang memang sangat mencekam, termasuk di Sana'a dan kemudian Aden, bisa dipastikan bahwa sudah tidak ada lagi WNI yang berada di tempat-tempat itu ya Pak Lalu? Kita tidak bisa pastikan. Yang bisa kita lakukan adalah kita menghimbau melalui media kepada keluarga yang ada di Indonesia untuk mendorong keluarganya yang ada di Yaman segera mengikuti program evakuasi yang dilakukan pemerintah. Sebagai contoh di Aden, sampai dengan peti pagi, data kita 89 orang yang sudah siap untuk dievakuasi. Kira-kira 3 jam lalu, kontak PNKM yang ada di Aden memberitahukan bahwa mereka menerima telpon dari sejumlah warga negara Indonesia yang juga memutuskan akhirnya untuk mengikuti program evakuasi. Dan jumlahnya sekitar 20 orang. Artinya masih banyak sebetulnya warga kita yang kita tidak memiliki datanya karena mereka masuk ke wilayah Yaman tanpa melaporkan diri kepada KBRI. Oke, kalau sebelumnya kita sempat mendengar ada sedikit kesulitan karena ada beberapa WNI yang mungkin tidak mau diminta untuk keluar dari daerah-daerah yang berkonflik atau relatif tidak aman. Apakah sekarang masih ditemui kondisi seperti itu Pak Iqbal? Masih, itu adalah tantangan terbesar yang kita hadapin sesungguhnya. Kalau kita lihat bahwa kita sudah mulai melakukan evakuasi itu kan dari bulan November tahun 2014. Tetapi sampai dengan bulan Maret, tanggal 25 Maret sebelum No Fly Zone, hanya sekitar 500 yang berhasil kita pulangkan. Terutama di daerah bagian timur, di Almukala dan di Tarim mereka merasa masih aman. Kalau kita ingat tanggal 1, mungkin para pendengar mengingat peristiwa tersebut, tanggal 1 akhir lalu kita masih melakukan upaya-upaya untuk menghimbau warga kita untuk meninggalkan Almukala. Tetapi mahasiswa di sana membuat semacam deklarasi yang menyampaikan bahwa mereka tidak akan ikut program evakuasi. Karena merasa masih aman. Tanggal 2 terjadi serangan oleh Al-Qaeda ke penjara-penjara yang ada di Almukala dan 16 orang tewas. Kemudian 270 anggota Al-Qaeda di penjara di Almukala dibebaskan. Artinya ini menunjukkan bahwa situasinya sebetulnya sangat labir. Karena itu kita selalu mendorong untuk warga kita yang ada di Yaman mengikuti program evakuasi ini. Selagi kita masih punya cukup banyak opsi untuk mengevakuasi mereka. Oke, jadi kalau untuk bisa mengetahui bagaimana keluarga dari warga negara Indonesia yang berada di sana harus menghubungi kemana Pak Iqbal? Bisa hubungi ke Direkturat Perlindungan WNI dan BHI. Nomor telepon 381-3186. 381-3186. 3186. Atau dan mungkin bisa dimintakan kepada keluarga yang ada di sana, di Yaman, untuk menghubungi PPI setempat. Karena sebagian besar warga kita yang ada di sana adalah pelajar dan mahasiswa. Jadi dikandalkan untuk berhubungan dengan PPI setempat. Karena kontak pun kita sudah berhubungan dengan PPI dan tim yang kita kirim dari Jakarta sekarang sudah berhasil masuk ke beberapa jantung kota yang ada di Yaman. Yaitu di Tarim, di mana terdapat 1.500 WNI kita. Dan mereka juga sudah masuk sekarang menuju ke Al-Udaidah. Kemudian kita juga masih punya kontak di sana, di Al-Mukala, dan di Adem. Jadi anjuran kita adalah supaya mereka berhubungan dengan PPI di sana. Dengan PPI setempat. Oke, baik Pak Iqbal terakhir. Kemudian bagaimana dengan staff kedubes yang ada di sana? Apakah tetap akan berada di sana memastikan bagaimana kondisi WNI atau mereka juga akan ditarik pulang? Sebisa mungkin kita mempertahankan mereka di sana selama masih ada tempat yang berlindung di sana. Sebagai informasi, saat ini kita masih punya 3 orang staff di KBRI kita di Sana'a. Karena di Sana'a saat ini ada sekitar 14 WNI yang membutuhkan evakuasi. Tapi kita belum menemukan jalan yang tepat untuk mengeluarkan mereka. Dan di Udaidah kita masih punya 2 orang staff KBRI juga. Yang lainnya, staff KBRI termasuk Pak Dubes kita geser ke Salalah. Salalah itu perbatasan antara Oman dan Yaman. Jadi 3 poin itu sekarang staff KBRI. Tapi tim kita ada di beberapa kota lainnya. Di Al-Udaidah kita ada, di Adem, kemudian di Al-Mukala, di Tarim, dan di Sana'a. Oke, tersebar di beberapa tempat. Baik, terima kasih Pak Iqbal, lalu Muhammad Iqbal, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri untuk waktunya bersama kami.